Hai semua fan Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Man United segera negosiasi kontrak Diogo Costa Manchester United nampaknya benar-benar serius untuk mengamankan jasa Diogo Costa. Setan Merah diklaim sudah bergerak untuk mengamankan jasa keeper FC Porto itu. Manchester United memang diketahui sedang berburu keeper baru. Mereka mulai mempersiapkan pengganti David De Gea yang saat ini usianya sudah mulai menua. Ada satu nama yang dilaporkan jadi keeper incaran Setan Merah. Mereka dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa Diogo Costa dari FC Porto. Abola mengklaim bahwa United mulai membuat langkah nyata untuk mendapatkan sang keeper. Mereka telah menjalankan operasi senyap untuk merekrut sang keeper. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah memulai operasi senyap mereka untuk mendapatkan jasa Costa. Pemandu bakat MU dilaporkan sudah sebulan terakhir selalu datang ke pertandingan FC Porto. Sang pemandu bakat mendapatkan tugas untuk mengamati permainan Costa dari dekat. Sang pemandu bakat dilaporkan sejauh ini terkesan dengan penampilan keeper 23 tahun itu. Jadi, ia dilaporkan masih akan mengamati sang keeper untuk beberapa waktu ke depan. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Manchester United juga mulai menjalin komunikasi untuk mendapatkan jasa sang keeper. Manajemen Setan Merah dikabarkan sudah membuka komunikasi dengan agen sang keeper. Mereka sudah mengutarakan ketertarikan mereka terhadap Costa. Fabrizio Benarkan Rumor MU Incar Rafael Leao Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Rafael Leao nampaknya bukan sekedar pepesan kosong belaka. Bakar transfer Eropa Fabrizio Romano mengkonfirmasi bahwa Setan Merah memang tertarik pada pemain AC Milan itu. Leao bisa dikatakan jadi sosok rising star di squad AC Milan. Berkat penampilannya yang ciamik, ia berhasil membawa resenari meraih Scudetto di musim lalu. Sepekan terakhir beradar gosip bahwa Leao masuk radar Manchester United. Setan Merah dilaporkan tertarik untuk menjadikan sang winger bagian dari tim mereka. Romano baru-baru ini mengkonfirmasi kebenaran kabar ini. Ia menyebut Setan Merah memang sangat tertarik untuk mengamankan jasa pemain tim Nas Portugal tersebut. Menurut Romano, Manchester United memang sangat tertarik merekut Leao. Bahkan Setan Merah dilaporkan sudah bergerak untuk mendapatkan sang winger. Setan Merah disebut rutin mengirimkan pemandu bakat mereka ke Italia. Mereka secara konsisten mengamati perkembangan Leao dari pekan ke pekan. Proses ini masih berlanjut hingga hari ini. United dilaporkan ingin mendapatkan data yang komprehensif terkait sang winger sebelum memutuskan membelinya atau tidak. Luke Shaw sebut Ten Hag adalah manajer yang adil. Sebuah pujian disampaikan Luke Shaw kepada Eric Ten Hag. Ia menilai pelatih asal Belanda ini adalah sosok yang adil selama menangani Manchester United. Ten Hag resmi menjadi manajer Manchester United di musim panas 2022 ini. Ia dipercaya menjadi nakoda Setan Merah menggantikan Wolf Rangnick. Mantan bos Ajax Amsterdam itu mulai membuat sejumlah perubahan di squad Manchester United. Perlahan tapi pasti, performa United mulai membaik dan mereka menunjukkan penampilan yang apik. Shaw sendiri baru-baru ini membebarkan rahasia dibalik apiknya performa MU karena Ten Hag selalu berlaku adil pada timnya. Shaw menerangkan bahwa salah satu perilaku adil yang diterapkan oleh Ten Hag adalah ia memberikan kesempatan kepada mereka yang tampil apik di sesi latihan. Ia menyebut semua pemain yang menjadi starter di squad MU adalah mereka yang tampil apik di sesi latihan sehingga siapa yang terbaik maka dialah yang bermain. Satu hal bagus dari manajer kami saat ini adalah ketika Anda tidak bermain dengan baik maka Anda tidak akan bermain. Di masa lalu situasinya tidak seperti ini. Buka Shaw kepada laman resmi MU. Lebih lanjut, Shaw menyebut bahwa Ten Hag adalah sosok yang sangat detail dalam mempersiapkan timnya. Ia selalu ingin squad Setan Merah bermain dengan performa terbaik mereka. Saya rasa satu lagi aspek yang bagus dari manajer kami saat ini adalah ia selalu membuat kami semua bekerja keras. Lanjut, Shaw. Ia selalu memastikan bahwa setiap pemain kami berada dalam kondisi 100% di setiap hari. Jika Anda tidak berada dalam kondisi terbaik, maka Anda tidak akan bermain dan saya rasa itu hal yang positif. Imbuhnya. Ten Hag disarankan jadangkan Bruno Fernandes Manchester United pada akhir pekan lalu meraih hasil kurang maksimal saat menjamu Newcastle United di Old Trafford. Pasalnya pada pertandingan tersebut, Breda Fils hanya mampu meraih hasil imbang dengan skor 0-0. Hasil tersebut lantas membuat Man United kembali menuai banyak kecaman, terutama setelah beberapa pemain mereka dianggap tampil di bawah standar. Salah satunya adalah Bruno Fernandes. Danny Murphy menjadi salah satu pihak yang melontarkan kritikan terhadap penampilan Fernandes. Murphy menilai penampilan Fernandes pada laga itu benar-benar mengecewakan dan menyarankan agar Eric Ten Hag untuk mencadangkannya sementara waktu. Sebagai gantinya, Ten Hag disarankan untuk menempatkan Christian Eriksen lebih ke depan. Ini benar-benar harus menjadi perhatian khusus setelah salah satu pemain paling kreatif mereka kurang terlibat dalam upaya tim mencetak gol, ujar Murphy seperti dilansir dari Tribal Football. Saya pikir saat Eriksen kembali, dia, Ten Hag, mungkin untuk sementara harus mengeluarkannya terlebih dahulu dari tim dan mulai menempatkan Eriksen pada posisi yang membuatnya lebih leluasa untuk menembak guna meningkatkan jumlah golnya pada saat ini. Pasalnya, setiap pemain membutuhkan hal itu untuk pada saat ini, lengkasnya. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.